musik musik malah, malah keluar dari papa ke tinggi mana sih? baga-baganya memang susah banget omaknya tinggi denang ini emang kencang tapi saya tuh mau otot banget itu otot banget mau surfing disini karena memang disini tuh sempatnya gue surfing bener-bener tamu-tamuan senegara dari mana-mana dari Pali, mungkin banyak banget nih surfing disini wah susah yang orientation lagi kali ini saya mencoba surfing di tempat favorit peselancar yakni Pulau Merah Kecamatan Pesanggaran Pulau Merah merupakan sebutan untuk satu pulau kecil yang lokasinya tidak jauh dari bibir pantai di sepanjang Pulau Merah terdapat ombak besar yang sangat cocok untuk digunakan berselancar Pulau Merah pun kerap menjadi tuan rumah international surfing competition dalam beberapa tahun terakhir lho baik-baiklah ini nih mas, lagi istirahat, capek dari tadi surfing gak bisa-bisa udah tau caranya bedirnya atau belum? gak bisa, sedih aku yaudah kesini aku ajarin serius nih, masih bisa surfing nih? bisa ajarin ya? ya ayo saya pun saya pun akhirnya belajar berselancar bersama Ferry Ferry telah mengenal surfing sejak kecil dan ia pun pernah menjadi juara selancar tingkat nasional saya udah selesai surfing udah ganti baju udah balik cantik lagi dan saya ingin menikmati suasana di pantai Pulau Merah next time saya kesini harus bisa surfing Pulau Merah termasuk dalam keanekaragaman geologi di Kabupaten Banyuwangi Pulau ini cukup unik karena terbentuk dari fenomena geologi yang terjadi jutaan tahun lalu 8-4 juta tahun yang lalu Pulau Merah adalah sebuah gunung api yang mengalami letusan katastrofi atau letusan yang sangat besar dan menyisakan Pulau Merah kenapa? karena pulau ini tersusun dari batuan kaya silika yang mampu menahan dari abrasi dan pelapukan batuan kenapa dinamakan dengan Pulau Merah? karena batuan pada permukaannya terubah oleh pelapukan dan suhu mineralnya didominasi oleh mineral oksida sehingga berubah menjadi warna merah proses ini sama dengan proses pengkaratan pada besi saya pengen jalan-jalan lihat-lihat Bapaknya tidur cobain aja sendiri kali ya Bapaknya tidur kudanya saya edak jalan-jalan ayo Tiga 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 Tua Satu Mbak 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 jangan Mbak bahaya Mbak jalan sendiri Mbak Emang kenapa Pak? Bahaya Mbak bisa jatuh nanti Mbak Oh gitu? Emang saya nggak bisa nih? Nggak boleh Nggak bisa bahaya Mbak Ya udah deh Kasih ke Bapaknya aja Tapi Bapak bisa namanya saya jalan-jalan kan? Oh iya bisa Bisa Tiga 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 Tapi sayangnya pohon ini termasuk pohon parasit Karena akar yang besar bisa menyerap air yang banyak banget dari dalam tanah Sehingga tidak ada pohon lain yang tumbuh di sekelilingnya Pohon Trembesi mampu bertahan hidup di lahan-lahan kritis Contoh seperti lahan bekas tambang Bahkan pohon ini pun mampu tumbuh di tanah dengan tingkat keasaman tinggi dan kering Wuuuh Seru banget nih sambil main ayunan Ternyata pohon Trembesi yang ada di Jawa ini tumbuh subur di tanah seluas 6 hektare Dulunya tempat ini dipakai untuk menimbun kayu jati Sedangkan sekarang sudah beralih fungsi untuk tempat wisata Radam kekayaan Biodiversity, Cultural Diversity dan Geodiversity mewarnai Geopark Nasional Banyuwangi Tiga pilar utama itulah yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal Salam Geopark Indonesia